hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya saya aset juga suara saya akan membagikan tutorial dasar buat modeling sebuah kursi dari software blender oke langsung saja kita buka softwarenya oke sudah terbuka ini adalah tampilan awal dari software blender langsung saja untuk menampilkan tampilan depan seperti ini kita perlu mengatur dulu di pengaturannya caranya klik file Hai terus ke user hai 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 terus emulator ini di checklist set resep Hai kalau yang udah tinggal ikuti saja langkah-langkah tutorial membuat kursinya setelah ini adalah tampilan depan yang ada garis biru Hai dan garis merah Oke misalnya kita mau tutorialnya Hai masih saya membuat sebuah kursinya Hai pertama kita klik keyboard tab ini bagian dari edit model Hai terus kita klik keyboard ya untuk mentransparan kita klik keyboard ya Hai kita klik keyboard ya Hai kita hapus bagian yang ada warna orem atau kuning ini dengan cara klik X keyboard X terus pet dan sebelah akan hilang karena telah dihapus selanjutnya kita masuk ke Hai drama setting setiap ini terus air modifier dan kita klik miror fungsinya ini adalah ketika kita klik miror Hai ini akan sama seperti ini akan mengikuti jadi kita tinggal mengatur di sebelah Hai kanannya saja Hai Oke Oke terus kita jatuh lagi dengan mentransparankannya dan kita blok atasnya lalu kita klik kanan sambil geser ke bawah mosnya eh maaf motifnya klik kiri ini ke bawah Hai nah Hai ke bawah Hai ini tampilan jatuh lagi Hai bagian pengen lalu ini tampilnya depannya lalu kita letar ke atas dengan cara kita klik scrollnya lalu kita geser ke bawah ini adalah bagian atasnya kita selangkan lagi dengan klik Z lalu kita beri per tag untuk sebuah siku dan klik kita geser ke atas ke bawah klik maaf, ctrl F terus ke bawah klik geser ke bawah terus ctrl R dan untuk pinggirnya kita tampilkan tampilan depannya lagi lalu kita geser ke bagian bawahnya dengan cara klik scroll lalu ke bawah terus kita ubah seletnya kita lihat ini sudah ada karena titiknya karena kita sudah ubah seletnya kita pakai shift kita akan membuat sebuah kaki kursinya terutama select bagian ini siku terus pakai shift terus kita ke bagian depan lagi ke bagian depan lagi dengan cara klik angka 1 terus kita extrude dengan cara klik lepas terus klik ke bawah bisa sudah jadi seperti yang saya bilang fungsi mirror ini untuk kalau kalau kita kalau tidak dihapus ini bakal secara manual jadi kita lama buat kakinya dan fungsi mirrornya itu kita bisa otomatis yang sebelahnya juga ikutin oke setelah jadi kakinya kita ke bagian atas untuk membuat penahan kursinya kita klik e atau extrude keyboard e sudah ini terus e lagi terus e terus kita klik e lagi teres ini adalah sebuah kursi terus kita langsung mewarnai dengan cara kita pilih tipe operasi material kita edit materialnya dengan cara kita pilih warnanya disini sudah beres ini adalah hasil kursi modeling kursi dari saya terima kasih semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian mohon maaf bila ada kesalahan kata oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih